Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasa Mala Aritonang akan mempersiapkan nota pembelaan atas tuntutan seumur hidup oleh jaksa penuntut umum terhadap kliennya. Rasa Mala mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan berbagai bukti yang selanjutnya bakal dituangkan ke dalam nota pembelaan Pledoy Ferdi Sambo pada agenda sidang pekan depan. Sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasa Mala menilai ada banyak kejanggalan atas tuntutan JPU terhadap kliennya. Ia mengatakan, pihaknya akan menyertakan bukti yang relevan untuk membanta apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Meski demikian, pihaknya menghargai tuntutan yang dibacakan JPU pada sidang hari ini. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso, memberikan waktu untuk tim kuasa hukum Ferdi Sambo menyusun nota pembelaan atau Play Doi di sidang pekan depan, tanggal 24 Januari tahun 2023. Mantan Kadif Propampolri Ferdi Sambo, dituntut seumur hidup oleh JPU atas perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Selama pembacaan tuntutan Ferdi Sambo terlihat sendu, dan enggan berkomentar alias terdiam usai persidangan. Ferdi Sambo terbukti melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP.